Intro Musim pertama Ten Hag di MU bakal bertema Rioni Erik Ten Hag akan memulai era kepelatihannya di Manchester United pada musim baru. Pria Belanda itu memilih tema Rioni pada musim pertama berkuasa di Old Trafford. Ten Hag diketahui bakal merombak sekuat MU karena terpuruk di musim ini. Setan Merah tak kebagian satu gelaran juara pun dan bahkan tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Meski akan merombak tim, Erik Ten Hag memilih berhati-hati dalam memilih pemain yang akan direkrutnya. Tidak ingin membeli kucing dalam karung, Ten Hag berencana merekrut pemain yang sudah dikenalnya dengan baik. Rioni jadi pilihan Ten Hag. Dia akan mencoba merekrut beberapa pemain yang pernah dilatihnya di Ajax. Sebelumnya Ten Hag sudah dikaitkan dengan mantan anak asuhnya, kelandang Frankie Diong dari Barcelona. Seperti dikutip dari Sports Mall, kini Ten Hag juga melirik ke Juventus, Matis Dilek. Sama seperti Diong, Dilek juga merupakan pemain yang diorbitkan Ten Hag sewaktu masih melatih Ajax. Di jajaran staf kepelatihan, Ten Hag kabarnya akan memakai jasa Steve McLaren yang pernah bekerja dengannya di FC20. Ten Hag juga akan turut membawa asistennya di Ajax musim ini, Michelle van der Gart. MU kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan van der Gart. Bahwa MU U18 sejuara FA Youth Cup, Alejandro Garnaco bakal dapat hadiah istimewa. Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnaco dilaporkan akan mendapatkan hadiah dari manajemen Manchester United. Dia akan diberi hadiah spesial karena berhasil membawa tim muda setan merah memenangkan FA Youth Cup. Pada tengah pekan kemarin, tim U18 MU membuat sebuah prestasi yang luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan Nottingham Forest U18 di final FA Youth Cup. Alejandro Garnaco bisa dikatakan pahlawan tim muda MU. Dia berkonstribusi besar sejak awal musim dan dia mencetak dua gol di partai final. The Daily Mail mengklaim bahwa konstribusi Garnaco ini tidak dipadang sebelah mata oleh manajemen MU. Punya MU dilaporkan akan memberikan hadiah kepada sang pemain dalam waktu dekat ini. Ada dua hadiah yang akan diberikan manajemen MU bagi Garnaco. Yang pertama adalah kontrak baru. Pemain berdaerah Argentina itu sebenarnya baru saja mendapatkan kontrak profesionalnya beberapa bulan yang lalu. Namun dia dilaporkan akan diberi kontrak baru. Dalam kontrak baru itu, Garnaco akan mendapatkan tambahan gaji yang cukup signifikan, namun tidak berlebihan. Hadiah kedua yang akan diberikan MU adalah dia akan diikut sertakan di pramusim tim utama MU. Dia akan berlatih dengan tim utama MU di sepanjang musim panas nanti. Dia akan ikut rombongan tim utama MU yang akan mengunjungi Australia dan Asia. Dia juga akan diberikan kesempatan bermain di pramusim MU. Di mana Eric Ten Hag dilaporkan tertarik untuk melihat langsung bakat sang pemain. Satu hal yang membanggakan dari MU musim ini. Manchester United hancur lebur di Liga Inggris musim 2021-2022 ini. Setan merah torehkan banyak rekor buruk. Untung selisih golnya masih dapat angka 1. MU sementara menempati peringkat ke-6 kelas main Liga Inggris dengan 58 poin. Celakanya, posisi MU masih bisa disalip oleh WSM United di bawahnya. WSM punya koleksi 55 poin dan punya 2 laga yang belum dimainkan. Sementara MU cuma sisa 1 laga lagi. MU di titik nadir. Di atas kartas, poin maksimal MU di Liga Primer adalah 61 poin. Jumlah 61 poin merupakan rekor terburuk buat Manchester United sepanjang sejarahnya tampil di era Liga Primer yang bergulir sejak 1992. Sebelum ini, raihan paling rendah dari MU dalam semusim Liga Primer adalah 64 poin. Raihan 64 poin itu diraih Man United pada musim 2013-2014. Dengan rincian hasil 19 kemenangan, 7 kali seri, dan 12 kekalahan. Setan Merah turut dipastikan mengukir jumlah kebobolan paling banyak dalam semusim Liga Inggris. Dengan kejebolan 4 gol saat dilumat Brighton, Gawang Degiakini sudah kebobolan sebanyak 56 kali pada musim ini. Satu hal yang turut mencuri perhatian dari Manchester United di kelas Liga Inggris adalah selisih gol. Dari tim yang ada di 10 besar, setidaknya MU jadi tim keempat paling bawah. Selisih gol MU sementara ini ada di angka 1 gol. Itu lebih baik dibanding Leicester dan Brighton yang minus 4 dan Wolves yang minus 3. Wow, Xavi iklaskan Frankie Diong ke Manchester United? Sebuah rumor baru beredar terkait masa depan Frankie Diong. Manchester United dilaporkan semakin dekat merekrut Diong karena Xavi sudah merestui transfer itu. Namun laporan lain yang beredar menyebut transfer ini selalu jadi kenyataan karena Xavi Hernandez dilaporkan memblokir transfer tersebut. Laporan terkini dari reporter Squadron mengklaim situasinya sudah berubah. Dia dilaporkan siap berpisah dengan Diong di musim maras nanti. Menurut laporan itu, Xavi saat ini sudah pasrah untuk berpisah dengan Diong. Dia masih ingin mempertahankan sang gelandang. Namun, ia juga tahu bahwa keuangan Barcelona saat ini tidak baik-baik saja. Sementara, ada beberapa target transfer yang perlu didatangkan di musim maras nanti. Jadi, Xavi memilih, mengalah, dan mengiklaskan kepergian Diong. Xavi juga sudah mengutarakan hal ini kepada manajemen Barcelona. Namun, dia juga mengajukan satu syarat. Dia minta Diong harus dijual dengan harga yang mahal. Dia ingin sang gelandang setidaknya dijual sekitar 80 juta euro. Manchester United saat ini sudah mulai bergerak. WDK sedang mencoba melobi Barcelona untuk melepaskan Diong di musim maras nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.